Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berbicara lah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Mari sama-sama yang siap diberkati dengan isi Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silahkan duduk, saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir. Dan juga semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam, damai, sejahtera. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebenarnya bisa jumpa dengan saudara di sore malam hari ini saudara dengan suka cita yang luar biasa. Dan saya percaya dalam Tuhan ada suka cita dan dimana ada suka cita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpa yang terdekat dengan saudara dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih kurang semangat. Bilang sama kanan-kirimu. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya selalu semangat setia cari Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya. Aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan-kirimu. Kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk. Yang bawah Alkitab kita mau anggap Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkitab juga boleh. Alkitab juga boleh. Tanda pengakuan iman kita. Atas otoritas firman Tuhan. Yuk. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Kejadian fasal yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kejadian. Pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat yang pertama. Saudara ayat 2 kita ganti ayat 4. Kita akan baca sama-sama. Yuk. 1 sampai 4. Yang sudah di sana boleh bilang. Haleluya. Amin. Saya 1, saudara 2 ganti ayat 4. Sama-sama demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 silahkan. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati engkau. Memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4 sama-sama kita baca. Tiga, ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Tema hotbah saya hari, saudara, adalah bicara tentang ketidakpastian. Sama-sama bilang sama saya ketidakpastian. Amin. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak mengenakan, saudara. Makanya orang itu sangat menginginkan yang namanya kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Amin. Dalam pekerjaan, orang menginginkan yang namanya kepastian. Dalam bicara tentang masa depan, orang menginginkan yang namanya kepastian. Dalam hubungan dan lain sebagainya, orang menginginkan yang namanya kepastian, saudara. Contohnya, dalam pekerjaan, mungkin hari ini adalah seorang yang belum punya pekerjaan. Dia rindu untuk dapatkan pekerjaan. Ketika dia dalam pekerjaan, sebagai seorang karyawan honorer atau karyawan kontrak. Misalnya, saudara, dia punya kerinduan, keinginan untuk jadi seorang karyawan tetap. Kenapa? Karena mencari atau menginginkan yang namanya kepastian, saudara. Sebagai orang hari-hari ini, misalnya, saudara, bicara tentang masa depan. Dia menabung, investasi, mempersiapkan dana pensiun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ingin mendapatkan yang namanya kepastian untuk masa depannya, saudara. Dalam hubungan rumah tangga, misalnya, saudara, kepastian adalah sesuatu yang diinginkan, saudara. Dalam hubungan pacaran pun, kepastian adalah sesuatu yang sangat diinginkan, saudara. Contohnya dalam hubungan rumah tangga, mulai dari hal yang terkecil, misalnya bicara tentang komunikasi. Saya percaya suami istri menginginkan kepastian dalam komunikasi, saudara. Tapi sayangnya, makanya hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak komunikasi dalam rumah tangga jadi terhalang. Kenapa? Karena kadang-kadang ada banyak wanita tidak memberikan kepastian dalam komunikasi, saudara. Banyak wanita zaman sekarang, entahkah dia masih pacar atau sudah jadi istri, kadang-kadang ketika komunikasi tidak ada kepastian. Suami tanya, tiba-tiba pokoknya sudah ngambek saja suami tanya atau pacar tanya. Ma atau sayang, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Tidak ada kepastian. Suami nanya lagi, kamu kenapa sih kalau tidak apa-apa kenapa ngambek? Jawaban yang paling esil, cari tahu saja sendiri. Hei, ingat suamimu atau pacarmu bukan Google. Sekalipun dia Google kalau ditanya, Google, kenapa istri saya atau pacar saya? Google juga akan jawab, enggak tahu lah, amsyam. Eh, saya mau bilang, saudara, dalam hubungan juga butuh kepastian, begitu pun sebaliknya. Zaman sekarang, eh, saya mau bilang ya, wanita-wanita juga butuh yang namanya kepastian, amin. Iya, tapi sayangnya hari-hari ini banyak fenomena muncul adalah banyak laki-laki yang penuh dengan ketidakpastian. Iya, banyak laki-laki zaman sekarang pacaran-pacaran tapi enggak ada kepastian. Mau nikah atau cuma mau singgah? Iya, banyak laki-laki zaman sekarang udah pacaran bertahun-tahun, udah tujuh tahun, lapan tahun. Pacarnya nanya, kita mau nikah atau enggak sih? Jalanin aja dulu, eh, jalanin aja dulu. Kok pikir angkot? Ada kepastian dong. Eh, saya mau bilang, saudara, buat laki-laki yang belum menikah, mana nih? Laki-laki yang belum menikah, shalom. Banyak nih, banyak nih, pas nih, pas. Eh, saya pendeta sayang saudara, saya mau bilang ya, sebagai laki-laki. Kayaknya ada yang bahagia banget. Itu yang kami tunggu-tunggu. Eh, buat laki-laki ya, pesan saya sebagai hamba Tuhan, eh. Laki-laki, jadilah laki-laki yang mampu memberikan kepastian. Sekarang zaman, oh mantap, 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 mantap. Zaman sekarang wanita-wanita tuh sekarang tampilan nomor dua, yang penting memberikan kepastian. Buat apa tampilan bagus, tapi kalau enggak ada kepastian. Makanya laki-laki, jadilah laki-laki yang mampu memberikan kepastian. Kalau memang cuma mau singgah bilang, supaya wanita tahu, yang dia siapkan itu kopi, bukan hati. Nanti pakai lagu, satu bagi dua, satu bagi dua. Buat di TikTok nanti, buat di TikTok. Eh, saya mau bilang, saya mau bilang saudara, setiap kita dalam hidup sama-sama bilang sama, saya butuh kepastian. Amin. Kita butuh, kita menginginkan yang namanya kepastian, saudara. Tapi sayangnya pada kenyataannya, saudara, dunia yang kita jalani hari-hari ini, saudara, adalah dunia yang begitu banyak ketidakpastian di dalamnya. Sekali lagi, kita menginginkan yang namanya kepastian, tapi sayangnya dunia yang kita jalani hari-hari ini, saudara, adalah dunia penuh dengan ketidakpastian, saudara. Nah, dan ketika bicara tentang ketidakpastian, contohnya apa dalam hal ekonomi. Kalau saudara baca berita, ada yang bilang, oh, ekonomi Indonesia ini kuat, aman, enggak akan resesi. Tapi ada juga yang bilang, oh, no, kita akan masuk resisi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Penuh dengan ketidakpastian, saudara. Dan ketika bicara tentang ketidakpastian, ada satu tokoh dalam Alkitab yang juga pernah mengalami yang namanya satu keadaan yang diperhadapkan dengan ketidakpastian. Coba kita lihat kejadian 12 ayat 1 tadi, saudara, yang kita baca. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama tadi, saudara, sama-sama kita baca. Namanya Abraham yang kita baca tadi, saudara. Tiga, ya, berfirmanlah, pergi labah, dan dari sana, dan dari rumah bapamu ini kemana? Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan kutunjukkan, yang akan di sini, saudara. Artinya apa? Belum kelihatan, saudara. Itu nanti. Artinya apa? Belum jelas, saudara. Artinya apa? Sekali lagi, saudara. Di sini, saudara, artinya negeri yang dibilang itu, saudara, bukan bicara tentang apa yang sudah pasti, tapi belumlah sebuah kepastian. Tentunya dari perspektif manusia, saudara. Artinya apa? Kalau kita mau compare, tempat di mana Abraham tinggal adalah negeri yang sudah pasti dia melihat segala kebutuhannya terpenuhi di sana, saudara. Sedangkan negeri yang akan ditunjukkan itu, saudara, belum jelas negerinya seperti apa. Kalau saudara pernah perhatikan, saya bahas, saudara, kalau di Indonesia itu gampang. Artinya apa? Di semua area Indonesia dengan daerah tropis ini, saudara, kita tinggal di manapun, kita masih bisa nanem, bisa tumbuh, bisa hidup, ada air, saudara. Kalau di sana, begitu banyak padang gurun, bebatuan, dan lain sebagainya, kalau sampai salah tinggal, kekeringan bisa mati, saudara. Nah, makanya apa? Abraham tinggal di tempat, di daerah di mana sebenarnya semua yang menjadi kebutuhannya sudah pasti ada, saudara. Makanya kalau saya boleh pinjam teori Maslow, saudara, tentang hierarchy of needs, saudara, semuanya sudah dipenuhi. Boleh munculkan di layar, semuanya sudah Abraham miliki, saudara. Jadi mulai dari makanan, minuman, apa yang dia pakai, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan akan keamanan, dan lain sebagainya, sudah terpenuhi. Rasa memiliki, dicintai, dan lain sebagainya. Semuanya sudah terpenuhi, saudara. Sudah adalah sebuah kepastian, saudara. Tiba-tiba, Abraham disuruh meninggalkan tempat yang sebenarnya sudah penuh dengan kepastian akan kebutuhan itu, disuruh pergi ke satu daerah yang belum jelas. Sesuatu daerah yang disitu, artinya apa? Ketidakpastian disana, saudara. Tapi saya mau bilang, ketika itu berasal dari Tuhan, pasti yang terbaik. Katakan amin. Artinya apa? Termasuk ketidakpastian. Kalau itu berasal dari Tuhan, artinya apa? Pasti untuk beratakan kebaikan. Makanya saya mau bilang, saudara, mungkin hari ini saudara dan saya, ngalamin situasi dimana di depan kita, dari kacamata kita sebagai manusia, ketidakpastian yang ada di depan kita. Tapi percayalah, ketika itu dari Tuhan, pasti untuk beratakan kebaikan. Sekarang kita putangkan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, itu kenapa tema khutbah saya secara spesifik, bicara tentang apa? Tujuan Tuhan dibalik ketidakpastian. Saya pakai tanda kutip disini, saudara. Karena dari perspektif kita tentang ketidakpastian, karena dari perspektif Tuhan semuanya sesuatu hal yang pasti. Tapi dari perspektif kita adalah mungkin ketidakpastian. Makanya saya beri judul sekali lagi sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan mengizinkan ketidakpastian. Amin. Nah, dari kisah Abraham, saudara, kita akan menemukan apa tujuan Tuhan dibalik mengizinkan ketidakpastian. Yang pertama adalah apa? Boleh munculkan poin yang pertama adalah untuk membuat kita keluar dari zona nyaman. Sama-sama bilang sama saya, keluar dari zona nyaman. Amin. Kita tahu bersama Abraham sudah hidup di dalam zona nyaman, saudara. Segala yang dia butuhkan sudah tersedia di sana, saudara. Akhirnya apa? Zona nyaman. Abraham sudah ada di zona yang amat sangat nyaman. Dan Tuhan perintahkan Abraham untuk keluar dari zona nyaman itu. Karena apa? Saya pelajari ternyata karena zona nyaman adalah zona yang berbahaya, saudara. Sekali lagi, zona nyaman adalah zona yang berbahaya. Makanya saya baca beberapa quote, saudara. Salah satunya yang sangat menarik saya baca di sini, saudara. Conversion is the enemy of achievement. Bicara tentang zona nyaman. Zona nyaman adalah musuh dari pencapaian. Orang kalau sudah di zona nyaman, biasanya pencapaiannya sangat-sangat minim, saudara. Kenapa? Karena sudah terlena dengan zona nyaman. Ada lagi yang bilang apa? Zona nyaman, comfort zone is a beautiful place. Tempat yang sangat indah. Tapi hampir tidak ada pertumbuhan di dalamnya, saudara. Walaupun saya enggak sepenuhnya setuju, saudara. Kenapa? Karena teman saya ketika dia menikah, dia masuk di zona nyaman. Istrinya semua siapin buat dia, makanan semuanya dilayani dengan baik. Zona nyaman. Tapi tetap ada pertumbuhan. Pertumbuhan yang kelihatan adalah apa? Perutnya makin membesar. Itu pertumbuhan. Ya itu kan memang lambang diberkati. Makanya yang baru menikah, terus udah buncit, udah gendut, enggak apa-apa. Itu lambang kenyamanan diberkati. Salah satu indikator rumah tangga itu bahagia atau tidak adalah ketika menikah, si suami dan istri ngalamin pertumbuhan. Walaupun enggak semua. Jangan saudara lihat, nih pendeta saya kok enggak bertumbuh-bertumbuh. Apakah dia tidak bahagia? Saya bahagia, saya bahagia. Saya diet aja ini, saya diet aja ya. Jangan kira tidak bahagia. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan di dalamnya, saudara. Makanya saya mencatat di sini, saudara. Tuhan mengeluarkan, saudara dan saya, dari zona nyaman. Keluar ke daerah yang tidak nyaman itu, saudara. Supaya di dalam daerah yang tidak nyaman inilah kita bisa ngalamin pertumbuhan. Dan akhirnya apa? Menghasilkan buah untuk Tuhan. Mantap. Ada satu yang bilang amin. Yang lain kemana? Saya mau bilang, saudara. Tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Amin. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Ketika tidak ada pertumbuhan, akhirnya apa? Tidak menghasilkan. Dan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Coba kita lihat Matius 7, ayat 19. Matius, fasal yang ke-7, ayat 19. Kita baca sama-sama. Tiga. Ya. Dan. Pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam. Sekali lagi. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Api. Makanya saya mau bilang, saudara. Sekali lagi. Tuhan kadang-kadang izinkan keadaan sepertinya ketidakpastian. Supaya saudara keluar dari zona nyaman. Dan di dalam zona yang tidak nyaman. Itulah saudara ngalamin yang namanya pertumbuhan, saudara. Saya baca kemarin biografi negara, sejarah negara Singapura. Kota yang sangat nyaman, negara yang sangat nyaman, saudara. Dan hari-hari kalau saudara kesana pasti tahu itu nyamannya luar biasa. Tetapi ternyata Singapura pernah ngalamin satu masa yang amat sangat tidak nyaman. Bahkan dia berawal dari satu tempat, satu negara yang tidak nyaman. Tahun 1965 ke belakang, mereka itu adalah bagian dari Malaysia. Jadi mereka adalah bagian dari Malaysia. Tapi ketika tahun 1965, akhirnya Malaysia memerdekakan. Memerdekakan Singapura. Tapi sebenarnya bukan dimerdekakan. Lebih kepada dibuang oleh Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia menilai Singapura adalah daerah yang buruk. Singapura menilai bahwa Malaysia menilai Singapura adalah daerah yang tidak baik, yang kotor, yang dipenuhi waktu itu, saudara. Oleh nelayan dan juga para bajak laut. Akhirnya apa? Dimerdekakan sebenarnya dibuang, saudara. Itu kenapa kalau saudara lihat di dalam video Youtube kemerdekaan mereka, saudara. Kalau negara lain merdeka itu bahagia, Singapura merdeka tidak ada suka cita. Akhirnya singkat cerita, saudara, dalam ketidaknyamanan itu mereka ngalamin pertumbuhan jadi negara yang luar biasa, saudara. Bahkan saya baca terakhir, mereka Singapura adalah negara dengan daya saing terbaik di dunia hari-hari ini, saudara. Makanya saya mau bilang, ketidaknyamanan bisa menghasilkan pertumbuhan dalam hidupmu. Amin. Kok cuma tengah yang amin. Yang lain mana? Amin. Mantap. Saya, kalau saudara pasti udah lama ikut saya, sering dengar saya khotbah, pasti pernah dengar kesaksian saya. Saya dulu pendeta antar kota, antar provinsi. Udah kayak bes akap. Iya, antar kota, antar provinsi. Dan paling sering apa? Menado ke Surabaya, ke Menado lagi. Ke Medan, ke Menado lagi. Dan paling lama di Menado. Menado terus lama. Dan saya mau bilang, saudara, itu zona nyaman buat saya. Kenapa? Pembicara yang baik adalah pembicara yang mampu memahami audiensnya. Dan saya, karena saya orang Menado, lahir di Menado, besar di Menado. Jadi saya sangat mengerti audiens Menado, saudara. Jadi ketika saya ditempatkan di sana, itu zona nyaman buat saya. Dengan mudah saya bisa memahami audiensnya, saudara. Dan yang paling nyaman adalah budayanya. Abis pelayanan banyak berkat. Saya kalau selesai pelayanan hari minggu, mobil pelayanan udah kayak mobil bansos. Penuh dengan makanan. Tinggal tambah sarden kaleng di dalam ada, itu udah lengkap. Apalagi hari tengah-tengah minggunya, Senin sampai Jumat, itu banyak undangan. Pak Pendeta datang ya untuk doakan rumah. Pak Pendeta datang untuk, oh siap, datang. Satu hari minimal bisa dua, tiga, lima. Dan budaya Menado yang paling bikin saya nyaman adalah apa? Abis berdoa, makan. Aduh, betul. Jadi dah, abis datang berdoa. Amin. Pak Pendeta, makan dulu. Oke, makan. Oh saya izin ya, mau ke tempat selanjutnya ada pelayanan. Sampai lagi berdoa. Amin. Pak Pendeta, makan dulu. Oke. Makan lagi. Tempat selanjutnya, abis berdoa. Amin. Pak Pendeta, mamam, do you? Oke. Udah. Bahkan kadang-kadang ada Jumat yang suka sok-sok rendah hati. Pak Pendeta, maaf nih Pak Pendeta makan dulu, tapi gak ada apa-apa nih Pak Pendeta. Saya ke dapur, ada babi satu ekor di meja. Gak ada apa-apa babi satu ekor. Bagaimana kalau ada apa-apa? Satu kandang babi di situ kali. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Ya udah. Itu zona nyaman. Sampai akhirnya negara api menyerang. Wih, akhirnya dipercayakan untuk khotbah di Jakarta. Oh Tuhan. Saya keluar dari zona nyaman saya, saudara. Karena kita tahu bersama, Jemaat Jakarta itu jemaat yang kritis. Bodoh. Jemaat Jakarta kalau pendeta khotbah itu tatapannya tajam memang. Puas, puas. Di-zoom lagi ya Tuhan. Eh, betul. Jemaat Jakarta itu kritis. Kalau pendeta khotbah, odo, tatapan-tatapannya sadis memang. Odo, memang. Tunggu pendeta salah ngomong, dilihatin terus. Ih, gak usah. Oh Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Waktu Natal aja. Oh Tuhan. Sadis-sadisnya luar biasa tuh Jemaat Jakarta. Waktu Natal kan memang bikinnya di sini kan dipusatkan ya. Oh Tuhan. Itu gara-gara dipusatkan di sini. Salah satu Jabur Tabek kumpul di sini. Itu di depan, itu di depan karena ada PSBB kan terbatas. Gak bisa masuk banyaknya di depan. Odo, saking kritisnya itu Jemaat-Jemaat Iberias. Dalam hati saya ini Jemaat Iberias apa? Sporter slankers sebenarnya. Tinggal pakai bendera itu slankers. Oh Tuhan di depan. Udah heboh pagar, udah meroboh. Polisi udah bingung bagaimana ini. Akhirnya polisi ambil kebijakan. Panggil pendeta untuk menenangkan Jemaat. Dipanggil lah teman saya pendeta yang biasa khutbah di Bogor. Dia turun untuk menenangkan Jemaat. Oke, Bapak Ibu. Polisinya ngomong. Bapak Ibu, ini ada pendeta mau ngomong. Teman saya datang. Bapak Ibu, tenang. Siapa itu? Polisinya ngomong. Ini pendeta. Jemaatnya. Tidak kenal, tidak kenal. Berdosa teman saya sampai hari ini masih kena mental loh. Eh bertobat. Nanti Kak Aristo turun baru tenang semua. Eh bertobat, eh bertobat. Saya mau bilang, saudara, Jemaat Jakarta itu kritisnya luar biasa, saudara. Oh Tuhan. Saya awal-awal nyampe Jakarta itu, saudara, hotbah Jakarta itu tatapan-tatapan sadis memang. Oh Tuhan. Tapi, dinias enggak? Dinias enggak? Jemaat Nias itu adalah jemaat yang tatapannya penuh dengan aura-aura sorgawi. Oh, saya kalau nyampe ngeliat Jemaat Nias itu, oh seperti di bumi, seperti di surga. Tapi yang lain, saya lagi ngomong Jemaat Sunter ini. Oh, ngeliat pendeta penuh penghakiman. Siapa ini pendeta? Tak pernah aku lihat wajahnya ini. Siapa nih? Siapa nih? Oh Tuhan. Lalu lagi penghakiman-penghakiman yang ada. Oh, kan saya dulu kan ya masih muda. Ya masih ya. Sekarang juga masih muda ya. Tapi waktu itu kan dia masih, oh aduh. Kalau datang dari Manado lagi kan jadi gayanya. Oh, memang. Woy, salom. Orang liat ini, siapa nih? Udah kayak per rusak begini. Udah kayak boneka mampang. Ngikut, ngikut, ngikut. Oh Tuhan. Apakah dia bisa hotba ini? Dia bisa hotba. Kalau mati saya, oh Tuhan. Ini tekanan yang luar biasa. Ya. Tapi akhirnya, oh Tuhan. Saya terus. Dalam kondisi zona yang tidak nyaman itulah. Saya akhirnya apa? Terus upgrade kapasitas saya. Terus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa? Ngalamin pertumbuhan sampai hari ini. Saya mau bilang, saudara. Tuhan kadang-kadang izinkan zona yang. Tuhan izinkan ketidakpastian. Untuk supaya saudara keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Saudara ngalamin pertumbuhan. Dan di dalam pertumbuhan. Saudara bisa menghasilkan buah yang baik. Dalam hidupmu yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu. Tuhan mengeluarkan kau dari zona nyaman. Supaya kau mengalami pertumbuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara. Apa yang menjadi yaitu tujuan Tuhan. Dibalik mengizinkan keadaan yang sepertinya dalam ketidakpastian. Yang kedua adalah untuk membangun sesuatu yang baru. Sama-sama bilang sama saya membangun sesuatu yang baru. Sama-sama bilang sama saya sesuatu yang baru. Amin. Saya mencatat di sini, saudara. Abraham Tuhan izinkan menghadapi ketidakpastian. Karena Tuhan mau membangun sesuatu yang baru dalam hidupnya. Abraham dari seorang yang tidak memiliki keturunan, Tuhan izinkan ketidakpastian akhirnya apa? Menjadi Bapak atas keturunan yang besar. Tuhan mengizinkan ketidakpastian karena Tuhan ingin membangun sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan ketidakpastian dalam pekerjaanmu, Tuhan ingin membangun sesuatu yang baru dalam pekerjaanmu. Antakah bicara tentang itu sebuah posisi yang baru, level yang baru dan lain sebagainya. Ataupun pekerjaan yang baru. Ketika Tuhan mengizinkan ketidakpastian dalam bisnismu, mungkin kau melihat, aduh, dalam bisnis gak ada kepastian. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan ingin membangun sesuatu yang baru dalam ketidakpastian itu. Antakah bicara tentang apa? Antakah bicara tentang satu divisi yang baru, ekspansi yang baru, level yang baru, ataupun bisnis yang baru. Kadang-kadang Tuhan izinkan ketidakpastian dalam rumah tanggamu, karena Tuhan ingin membangun sesuatu yang baru dalam rumah tanggamu. Tapi bukan rumah tangga yang baru ya. Dia hangat karena pikir, oh kalau pekerjaan, pekerjaan yang baru. Kalau bisnis, bisnis yang baru. Rumah tangga, rumah tangga baru. Oh suami baru, istri baru, tukar tambah. Eh enggak, 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 enggak. Kalau udah menikah udah ya, udah, udah. Kalau Tuhan udah berkati dalam nama Bapak putra dan kurus, udah. Tidak bisa ada jalan-jalan putra balik. Terus, pernikahan itu satu garis lurus. Jadi udah, Pak Pendeta, tapi kelakonnya begini. Udah, enggak bisa. Terus, Pak Pendeta, tapi istri saya begini Pak Pendeta. Udah. Suami saya begini Pak, enggak. Terus, apa yang harus saya lakukan? Pesan saya, selamat menikmati. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta. Istri saya waktu masih pacaran, pendiem. Sekarang cerewetnya makan main. Itu masa promosi. Ih, wanita kalau masih masa promosi, pendiem Pak. Betul, makanya ini anak muda yang belum menikah. Jangan terkecoh dengan tipuhan muslihat wanita. Kalau masih masa promosi, pendiem. Kamu enggak apa? Pendiem. Coba kalau udah nikah. Hanya, tapi udah. Terus, apa yang harus saya lakukan? Ya udah, gimana lagi? Siapa suruh, kau pilih dia. Selamat menikmati. Saya mau bilang, saudara. Tuhan mengizinkan yang namanya ketidakpastian, karena Tuhan ingin membangun sesuatu yang baru dalam hidup. Contohnya siapa? Yusuf. Tuhan izinkan ngalamin ketidakpastian ketika dia jadi budak. Karena budak enggak punya harga, enggak punya nilai, enggak punya dalam arti hak, bahkan untuk dirinya sendiri, saudara. Untuk nyawanya sendiri. Tuhan izinkan Yusuf ngalamin ketidakpastian ketika dia jadi seorang tawanan. Tapi ternyata melalui ketidakpastian-ketidakpastian yang dia hadapi oleh seorang Yusuf, Tuhan menyiapkan, membangun sesuatu yang baru untuk Yusuf jadi seorang raja di Mesir, saudara. Kalau saudara ingat, Ayub. Ayub diperadabkan pada kondisi ketidakpastian, hidup atau mati. Tapi melalui itu, Tuhan membangun sesuatu yang baru, yaitu berkat yang besar lipat kaligan untuk kehidupan Ayub. Saya mau bilang, saudara, mungkin hari ini saudara ngalamin yang namanya situasi yang sepertinya dari kacamatamu adalah sebuah ketidakpastian. Tapi saya mau bilang, saudara, jangan takut. Ketika itu dari Tuhan. Tuhan sementara membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang baik. Untuk hidupmu yang setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling beria dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan ingin membangun sesuatu yang baru. Tepuk tangan yang paling beria sekali lagi buat Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir, saudara, saya mencatat di sini, saudara, apa tujuan Tuhan dibalik mengizinkan ketidakpastian. Yang saya mencatat adalah bicara tentang apa? Untuk melatih ketaatan yang sepenuhnya. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan yang sepenuhnya. Amin. Yang saya pelajari, ketaatan adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan itu penting. Amin. Sama-sama membangun sesuatu, boleh maju ke depan. Kalau saudara ingat, gembala sidang kita, bapak gembala kita selalu menyuarakan tentang ketaatan, saudara. Kenapa? Karena ketaatan ini kaitannya, kalau bahasa gembala, kaitannya dengan kerajaan sorga, saudara. Dan memang ketika saya pelajari, ketika bicara tentang ketaatan, ketaatan ternyata menentukan yang namanya keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Coba, Amsal 13, ayat 13. Coba kita lihat Alkitab kita, Amsal. Fasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Kita akan baca sama-sama Alkitab kita. Tiga, ya. Siapa akan, tetapi siapa taat kepada perintah akan apa? Menerima, tahan dulu ayatnya, saudara. Kata akibat di sini, saudara, dalam terjemahan aslinya memiliki arti binasa. Sedangkan kata balasan di sini, saudara, memiliki arti kehidupan, saudara. Artinya apa? Betapa pentingnya kalau kita taat, maka yang akan kita dapatkan adalah kehidupan. Atau bicara tentang keselamatan. Makanya dalam terjemahan yang lama dipakai kata begini, saudara. Boleh munculkan terjemahan lamanya begini, saudara. Barang siapa? Benci akan firman. Ia akan apa? Binasa. Tetapi, orang yang takut akan hukum atau bicara tentang hidup dalam ketaatan. Ia kelak apa? Kalau orang gak taat, binasa. Lawan kata binasa ketika taat adalah apa? Kehidupan. Ketika saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Makanya saya mau bilang, saudara, yang akan kita terima adalah sebuah kehidupan, saudara. Bicara tentang kehidupan yang kekal. Makanya, kaitannya dengan yaitu di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 bilang apa? Hai, saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa apa? Karena itu, tetaplah kerjakan selamatanmu dengan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebihpula sekarang waktu aku tidak. Jadi keselamatan bukan cuma diterima, tapi juga dikerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Senantiasa? Selu? Taat? Sama-sama bilang, sama saya taat. Makanya 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Karena sekali lagi ketaatan, ini erat kaitannya dengan yang namanya keselamatan. Pertanyaan saya, Abraham orang yang taat gak? Taat. Tapi saya mau bilang, saudara, pada mulanya Abraham taat, tetapi tidak taat sepenuhnya. Makanya Tuhan izinkan ketidakpastian untuk membentuk melati Abraham menjadi orang yang taat sepenuhnya. Kenapa saya bilang begitu? Ayat 1, balik lagi. Ayat 1 boleh munculkan. Dikatakan apa di sana, saudara? Perfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari apa? Yang akan kutunjukkan kepadamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat ayat 4, dikatakan apa? Lalu pergilah Abraham seperti yang kermankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan, saudara lihat ada yang aneh di sini, ada yang ganjal di sini. Hah? 2 juta rupiah. Yes. Keganjalan yang adalah apa? Lot. Lot itu siapanya Abraham? Hah? Sauda, padahal Tuhan udah bilang apa? Pergilah. Mantap, pintar nih, pintar. Kalau cari pacat yang begitu. Cerdas Alkitab. Yang penting jangan aja keluar ke bawah langsung. Di samsu jiwa sampai surga. Abraham, Tuhan sudah bilang apa? Keluar, tinggalkan daerahmu, tinggalkan orang tuamu, Tinggalkan sanak saudaramu. Tapi ternyata, Abraham taat. Dia pergi. Tapi dia gak sepenuhnya taat. Dia bawa Lot. Lot siapa? Saudaranya. Kita lihat. Ada ketidaktaatan kecil di sana, saudara. Buah dari ketidaktaatan, walaupun hanya kecil itu, saudara. Menghasilkan apa? Ketika tinggal bersama di satu daerah, terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Lot dan juga gembala-gembala Abraham. Saudara hadir minggu lalu, beberapa minggu yang lalu saya bahas tentang istri Lot. Terjadi pertengkaran di sana, jadi masalah. Buah dari ketidaktaatan yang kecil itu. Kemudian apa? Abraham dipusingkan lagi untuk nego sama Tuhan karena Lot memilih tinggal di lembah Sodom. Tempat yang penuh dosa yang akan Tuhan binasakan. Sampai akhirnya apa? Abraham susah payah nego sama Tuhan Tuhan. Tolonglah. Tolonglah cincailah Tuhan lah ya. Saya udah bayangin kalau misalnya diglodok itu punya cara nawarnya Tuhan. Tolonglah, kasihlah. Langgananlah. Gara-gara Abraham taat tapi tidak taat sepenuhnya. Makanya melalui ketidakpastian yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan Abraham. Abraham dilatih untuk jadi taat sepenuhnya. Makanya ketika yang namanya Tuhan perintah Abraham untuk mempersembahkan Isaac sebagai korban. Bakaran Abraham udah gak nego lagi, gak tendeng aling-aling lagi, gak nanya lagi langsung. Siap Tuhan. I'll do it. Kenapa? Karena Abraham sudah dilatih Tuhan melalui ketidakpastian untuk memiliki ketaatan yang penuh. Dalam kehidupan setiap kita Tuhan kadang-kadang izinkan ketidakpastian. Karena Tuhan ingin melatih saudara dan saya jadi orang-orang yang taat sepenuhnya sama Tuhan. Saya gak akan masuk terlalu dalam, saya gak akan bahas terlalu rumit. Saya gak akan pakai bahasa-bahasa yang terlalu sukar untuk dipengerti. Tapi saya semua mau bilang ya. Tuhan sudah kasih firman buat setiap kita untuk jadi guideline. Untuk jadi petunjuk arah. Supaya kita bisa menikmati keselamatan kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan. Tugas kita adalah taat. Kalau firman Tuhan bilang mengampuni, tugas kita taat. Kalau firman Tuhan bilang hidup dalam kekudusan, tugas kita taat. Kalau Tuhan bilang, firman Tuhan bilang apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu tugas ibu-ibu taat. Lumayan lah. 12 orang lah kayaknya itu tadi. Walaupun ada sebagian gak ikhlas. Tapi gak apa-apa. Lumayan lah. Tadi soalnya saya pagi-pagi gak ada ibu-ibu bilang amin. Gak ada ibu bilang taat. Sesi dua, ada dua orang. Sesi tiga, itu lima orang. Sesi alam sutra lumayan banyak, ada sepuluh orang. Saya sudah prediksi, oh sunter ini minimal ini belasan orang. Balik lagi lima. SCBD. Ada kali cuma tiga orang. Sesi ini lumayan lah. Tapi memang begitu. Istri-istri zaman sekarang. Firman Tuhan udah bilang, hai istri-istri, tunduklah sama suamimu. Istri-istri banyaknya. Eh Pak Pendeta, hari gini masih tunduk sama suami. Memang firman Tuhan bilang tunduk sama suami. Tapi suami yang bagaimana dulu? Eh, jembesti. Firman Tuhan gak berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi lihatlah dia suami yang bagaimana dulu. Gak. Gak ada. Cuma bilang tunduklah sama suamimu. Udah titik, udah selesai. Tunduk. Jadi mau suamimu seperti apa? Taat, tunduk aja sama suamimu. Itu perintah Tuhan firman. Tunduk, tunduk, udah-udah. Taat aja, taat. Pak Pendeta, misalnya Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta. Ada. Dia itu memang benar-benar. Udah galak, pelit lagi Pak Pendeta. Memang udah klop ini galak dan pelit. Kalau dia galak terus royal, saya mah cincai Pak Pendeta, betul. Kalau dia galak terus foya-foya sama saya. Eh, ini, 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 belanja-belanja. Nih, kartu kredit nih. Abis-abisin, unlimited. Kalau dia marah-marah, saya, oh, gak apa-apa, Pak. Yang penting dia royal sama saya. Gak apa-apa. Kalau dia marah-marah, mama ini. Tapi di cincin saya ada cincin berlian, gak apa-apa lah. Oh, silahkan Pak Pendeta, dengan suka cita menerimanya. Walaupun dia galak, tapi kalau dia royal, saya taruh nih, berlian di kuping saya. Jadi walaupun dia marah-marah, suara... Tetapi suara suami saya yang lagi marah-marah. Kalau ada berlian di kuping, terdengar seperti suara Tuhan. Tapi ini Pak Pendeta, udah galak, pelit, lagi minta ampun. Eh, enggak. Tak tunduk sama suami. Begitupun para suami. Kalau firman Tuhan udah bilang, Hai suami, kasihilah... Kasih ya, bukan tunduk ya. Tadi ada cincin disunter langsung bilang, Hai suami, suami, Kak, tunduklah sama istri. Enggak ada, enggak ada. Itu cincin satu, ayat tiga itu. Enggak ada ayat. Istri tunduk sama suami, suami mengasih istri. Bukan istri tunduk sama suami, suami tunduk sama istri. Dua-dua tunduk jalan begini, bagaimana? Enggak. Enggak. Istri tunduk sama suami, suami mengasih istri. Nah, suami tunduk. Eh, kasihilah istrimu. Jangan salah, gara-gara cincin ini. Kasihlah istrimu. Tapi Pak Pendeta, lihat dulu dong istri saya bagaimana. Eh, enggak ada. Enggak ada bilang, tapi lihat dulu istrimu kayak gimana. Enggak. Mau seperti apapun dia, kasihilah. Tapi dia, saya baru ngomong satu kali Pak Pendeta, dia udah ngomong lima puluh kata. Enggak apa-apa. Tetap taat, kasihilah istrimu. Lagian kan memang wanita memang disiptakan, memang ada karunia kelebihan untuk berkata-kata. Wanita itu memang, oh, kalau udah ngomong. Itu karunia. Bahasa Alkitabnya itu, talenta. Dan talenta itu harus ditingkatkan, dikembangkan. Lagian itu hari-hari itu mahal loh Pak. Istrimu yang cerita, itu mahal. Zaman now itu bilangnya, public speaking. Tadi kalau lagi istrimu lagi, jangan marah-marah, jangan sakit hati. Langsung semangatin deh. Ayo mah, semangat mah. Sikat mah. Public speaking. Yes. Aduh. Kasihlah istrimu. Jadilah taat. Ini anak muda, sebagai seorang anak, mau seperti apapun orang tuamu, kalau firman Tuhan udah bilang, hormatilah orang tuamu. Taat. Mau seperti apapun orang tuamu, mau segalak apapun dia, hormati. Namanya orang tua firman Tuhan bilang, hormati, hormat. Mau seperti apapun, kadang-kadang memang ada orang tua-orang tua yang kalau nasihatin anak itu memang luar biasa mengerikan. Apalagi yang mama-mama Ambon, Batak Menadu, Papua. Kadang-kadang, nasihatin anak udah kayak jaksa penuntut umum. Mama kasih tau sama kau ya. Mama udah bilang ya, pasal 3 ayat 2 berkata, anak-anak udah, ampun mama. Tapi saya mau bilang, saudara, udah. tetap hormati orang tuamu. Jadilah tak, makanya nanti pulang, pesan pendeta, pulang, ketemu orang tua langsung. Hormat! Siap. Sekali lagi saudara, ketika kita mau taat, ketaatan akan menuntun kita pada keselamatan yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan-kirimu, taat! Ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati pun lambatkan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.